Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami dari kelompok 4 yang beranggutakan Alfia Nurul Badiah, Nuraini Perwandingrum dan juga Sulastri akan menjelaskan terkait modul rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design Lembar Kerja R disini kami akan menaparkan 3 macam pertanyaan pertanyaan yang pertama, bagaimana peserta didi akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting nah, cara yang bisa dilakukan oleh guru yaitu dengan melakukan kegiatan umpan balik kegiatan umpan balik tersebut dilakukan dengan peserta didik melalui cara yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang sudah mereka dapatkan sebelumnya yang kedua, guru guru memberikan kesempatan bagi salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan tentang ide-ide penting tersebut nah, yang ketiga guru memberikan pertanyaan bagi peserta didik lain yang tidak menjawab untuk mendengarkan serta menelaah jawaban dari temannya tadi dan yang terakhir guru memberikan pembenaran atau penguatan terhadap apa yang telah dilakukan pada ide-ide penting tersebut contoh pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang menyebabkan perubahan lingkungan yang kedua, kenapa banjir sering terjadi akhir-akhir ini pertanyaan yang kedua bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik nah, setelah melakukan penilaian serta umpan balik terhadap produk dan juga pertunjukan dari peserta didik maka guru harus bisa melakukan beberapa tindakan seperti memberikan contoh yang lebih baik dari apa yang telah mereka miliki contoh tersebut tentunya mirip atau hampir sama dengan produk dan juga pertunjukan dari peserta didik tersebut yang kedua, memberikan masukan yang positif seperti apa yang perlu diperbaiki agar bisa meningkatkan produk dan juga pertunjukan dari peserta didik tersebut pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? nah, upaya yang dilakukan oleh guru dalam mendorong peserta didik agar mereka mampu menerungkan pembelajaran dan juga kinerja mereka maka hal yang dapat dilakukan yaitu dengan meminta setiap peserta didik untuk melakukan refleksi diri terkait proses pembelajaran nah, proses pembelajaran tersebut dilakukan sebuah evaluasi diri dan juga evaluasi kinerja yang telah mereka dapatkan atau lakukan selama proses pembelajaran berlangsung contohnya pada fase evaluasi pengalaman belajar guru membimbing proses pemaparan proyek yang dirancang setelah itu guru memberikan tanggapan terhadap presentasi masing-masing kelompok jadi setelah merancang proyek kelompok akan mempresentasikan nah, disitu guru harus merefleksi terkait argumentasi yang telah dipresentasikan kelompok tersebut sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih